Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, kita langsung menuju kantor DPP Partai Golkar untuk menyimak konferensi pers yang akan segelar di gelar. Berikut ini. Hari ini ada kesempatan jelaskan api dengan partai-partai Kualisi Indonesia Maju yang dihadiri oleh Ketua Ngomong Birlindra, calon presiden Kualisi Indonesia Maju, kemudian hadir Ketua Kumpan, Ketua Ngomong Birli Hasan, Ketua Ngomong Birli Birli Pak Nusril, dan Ketua Ngomong Birli Orang Bapak Nismata beserta seluruh jajaran. Acara didahuli oleh Makan Bersama dan kemudian kita membahas program kerja daripada Kualisi Indonesia Maju dan dalam pembahasan tersebut tentu suasananya santai, suasananya gembira, dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. dan tadi juga dibahas mengenai agenda-agenda terkait dengan pendaftaran ke depan. Oleh karena itu mungkin saya berikan kesempatan Pak Prabowo Suryanto. Silahkan Pak. Baik terima kasih oleh Makan Birliangga, sudah sekalian dari media, sudah sekalian dimanapun berada, jadi benar kita berkumpul pimpinan Kualisi Indonesia Maju dan kita brainstorming. Tadi sudah dibahas beberapa langkah yang akan kita tempuk. Juga saya paparkan, saya tawarkan suatu agenda bangsa untuk dijadikan suatu acuan, bandasan untuk dibahas dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya, tim pakar untuk membahas, menggodok, menajamkan program-program tersebut. Supaya seluruh teman-teman Kualisi faham benar, ujungnya dan nanti bisa sampai ini yang ditawarkan kepada rakyat. Intinya, landasan kuat yang sudah dicapai oleh pemerintah di bawah kepimpinan Presiden Jokowi, landasan ekoromi yang sudah kuat, diakui oleh seluruh dunia, prestasi yang sudah dicapai, jadi momen itu ini kita akan amankan, pertahankan untuk menjadi suatu landasan untuk meneruskan pembangunan bangsa. Kita semuanya memiliki target yang jelas, kriteria yang jelas, kita sangat optimis melihat masa depan bangsa, posisi kita menguat terus dan kita yakin rakyat Indonesia akan tidak lama lagi mencapai kesejahteraan yang diidang-idangkan. terima kasih. Terima kasih Pak Perbuo cap case kita. Pak Perbuo Anies, Mata. Tadi Pak Perbuo memaparkan 12 fokus kebijakan. Saya bilang, saya setuju banget Pak. Tidak ditambah itu, tidak apa-apa, ada dua belas Tuh, teman-teman senang semua Dua belas, dua belas Tambah boleh, tidak tambah Ini, ini kebetulan angkanya dua belas pas Jadi saya langsung setuju Kok Pak 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 tahu, gitu Masa depan bersama kita Masa depan bersama kita Saya nak tambah lagi Jadi insya Allah, paling kurang, tadi poin penting Lima tahun saja, ya, kemiskinan habis Selesai, sama, sama, sama Dan 2005, 2045 5 dasar kokoh untuk Jenderal Maju, 5 tahun saja, Pak Bok, Pak Prabowo tadi sudah bisa meletakkan dasar yang berikutnya. Saya kira itu saja. Makasih. Terima kasih kepada Pak Bok-Bok Bintang Wartai yang ada pada malam ini. Seluruh baik Pak Erlangga Tanto, dekan-rekan wartawan. Tadi telah dibaparkan oleh Pak Prabowo program yang akan dia kerjakan. Insyaallah dia terpilih menjadi Presiden dalam Republik 2024 yang akan datang. Dan tadi kita ada diskusi masukan-masukan terhadap program yang dia sampaikan dan saya juga memberikan sedikit masukan disamping fokus kepada persoalan ekonomi dan pendidikan yang tadi dikomunakan oleh Pak Prabowo. Saya katakan kita perlu juga untuk mempertahui sistem politik, sistem pemerintahan, dan sistem hukum di negara kita ini. Ya khususnya pasional amandemen terjadi kesimpang siwa jalanan negara kita ini. Ya memang perlu kita bahas, kita dalami apakah kita perlu amandemen lagi untuk merapikan apa yang ada sekarang. Sehingga demokrasi kita itu berjalan dengan baik dan sempurna. Dan perlu juga kita menciptakan stabilitas politik di dalam negeri karena mustahil kita akan dapat perasanakan pengobatan ekonomi untuk mesejahterkan rakyat kalau kondisi politik dalam negeri kita perantakan. Dan tadi saya juga spesifik menyinggung bagaimana kita harus memberikan prioritas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua yang sangat berkembang sebagai isu HAM dan kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan internasional untuk memucap ulang bahasa kita seperti yang terjadi pada tahun 1998 yang lalu. Terakhir saya juga menyampaikan bahwa perlu sekali kita melakukan pembangunan di bidang hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum di negara kita ini. Sekarang ini kita lihatlah semua aspek positif yang tidak ada maka investasi kita sulit berkembang lebih cepat boleh karena dianggap tidak ada kepastian hukum di negara kita. Jadi terakhir saya menyebut baik apa yang disampaikan oleh Pak Prabu, Pak Prabu-Pak Prabu-Pak Prabu yang dipersilakan untuk mengirimkan pakar-pakarnya alih-alihnya untuk mempertajam dan memperluas apa yang telah dilakukan sebagai program kerja yang akan dilakukan. Terima kasih dan semua pemahas untuk sohid yang tenang, santai. kemudian memang ini wali sini santai yang tidak turun dulu yang kita terganggu. Jika kita ketawa, gunung persahabatan, apalagi Pak. Sejujurnya baik kita, Pak Prabu-Pak 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 Prabu. karena dia memandukan antara pertumbuhan dan keadilan sosial. Yang kedua, saya akan betul bahwa agenda ini kalau dijalankan secara konsisten insya Allah akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara super power baru. Jadi, poin yang ketiga bahwa kepemimpinan Pak Prabu-Pak Prabu-Pak Shaun insya Allah tahun 2022 yang akan datang akan menjadi babak secara baru bagi Indonesia. Insya Allah. Terima kasih. Ada pertanyaan. Silahkan.